Al-Fatihah 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 Alif, Al-Lam, Al-Mim Semuanya Yang 14 huruf Disebutkan huruf-hurufnya Tetapi kalau disini Bentuknya kata Kita kasih contoh Untuk Masilanzim Kalimit Mustaqqal Mustaqqal tetap sama hatinya Yaitu dia ada Tashtibnya ada diberkan Ini yang dimaksud Mustaqqal Dan Bentuknya Kata Al-Dolim Kita baca Walam Balin Bo disini Panjangnya sama seperti Malazim Harfi Al-Fatihah Begitu Kita panjangkan Dan kita tekan Untuk Tashtib pada huruf Lang Ada lagi contoh Sempurakan Jat Setelah Dia dipanjangkan Sohnya Lalu bertemu Huruf yang Di Tashtib Makanya Dipanjangkan Sama seperti Al-Fatihah Yaitu Namharuk Banyak dalam Al-Quran Jat Atir Karmah Ini juga sama Jat Atir Tom Matul Kuma Sama Setelah Mantul Ini Dia ada Huruf Huruf Yang Di Tashtib Jat yaitu dia ada hukum gunah ada ditahan dulu disini sesuai saja tasdid biasa tapi disini ada penekanan ada ditahan dulu ini ada hukum gunah baik sahabat akshanan inilah penjelasan tentang mablazin kalimi shakur Allahu Allah selamat menikmati selamat menikmati